Intro Halo guys, welcome back to my channel Di Ramudan Agil Nah, di video kali ini Gue bakal bahas tentang pajak Kayak di kaos yang gue pake Tarif turun setengah persen Nah, tarif pajak ini Itu udah berlaku dari 1 Juli 2018 Guys, jadi Peraturan ini itu untuk UMKM Agar apa? Agar mereka itu Lebih sadar dalam bayar pajak Tapi, mereka tau gak sih Pajak yang mereka bayarkan itu Kemana aja? Kita cari tau ya Halo guys, jadi sekarang kita lagi di Pasar Pagi Arengga Mekan Baru nih Nah, nanti kita coba tanya-tanya ya Sama pedagang pasar yang ada di sini Kira-kira, mereka tau gak ya Manfaat pajaknya gimana? Dengan Mbak siapa Mbak? Mbak Susi Mbak Susi Oke Mbak, saya mau nanya dikit Mbak Mbak Susi, tau gak Mbak Manfaat pajak itu buat apa aja Mbak? Masar pajak itu kesehatan Kalau kita mau Sangat membantu banget Mbak ya Mbak? Sangat membantu Nah, itu dari uang pajak juga Mbak Supaya anak-anak sekolahnya Gajit, kerjaan, kan itu Keputukan juga Terus buat pendidikan Terus buat jalan Terus buat kesehatan Waduh, komplet banget Bang Terus buat Gamanan ya Oh, mantap Bang Waduh, gila bro Ternyata Bang Henry udah PNPP, bro Bagi organegar yang baik Itu kita harus baju-bajak Terus buat pajak ya Turun 100% Sudah tau belum Bang? Oh, udah tau itu Itu kan mulainya sejak bulan 1 Juli ya Mantap Ini Bang Henry udah Apa namanya Udah tau banget Kok bisa tau banget Bang? Ya tau lah Istri-istri orang pajak Oh, gila sih bro Jadi ternyata Bang Henry itu Istri-istri orang pajak, bro Nah guys, sekarang Gue udah di kantor nih Udah capek tadi keliling-keliling di Pasar Pagi Arengga Udah ketemu para pedagang disana juga Dan Kalau boleh lihat disana tadi Para pedagang itu udah Ini Udah pada tau Manfaat pajak itu apa aja Mungkin tapi masih secara garis besar sih Nah guys Kebetulan Hari ini Itu di Jalan Papaya Itu lagi ada Pekan Baru Raya Fair & Expo Kita bakal Tanya-tanya lagi disana Kira-kira Mereka Tau juga gak ya Tentang manfaat pajak itu kayak gimana Kita lihat ya Tentang manfaat pajak itu Apa Kita ngomong-ngomong daerah ya Contohnya gimana Lagi murah sakit Tau jalan Masuk dulu Nah guys Sudah capek tadi udah keliling Mulai dari Pasar Pagi Pekan Baru Di Panam Kita tadi udah keliling disini juga Di Pasar Pekan Baru Raya Ini di Sudirman Tadi banyak banget Stand-stand makanan Kuliner Terus ada kerajinan Apa namanya Kerajinan rakyat juga Industri Intinya guys Pemerintah itu sampai saat ini Terus mengupayakan Kesejahteraan rakyat Indonesia Mulai dari Pendidikan Investor Kesehatan Keamanan Dan sebagainya Dan kalian tau gak sih Semuanya itu Tidak akan jalan Tanpa adanya Partisipasi dari kita semuanya Melalui apa Melalui uang pajak Jadi Uang pajak yang kalian storekan itu Akan kembali lagi kita Dalam bentuk itu tadi guys Nah Sebagai Pengunjung acara Sekarang kita optimalkan Meringati Kuliner Khas Indonesia Satai Padang Sampai jumpa di vlog selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton